Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFresh Channel yang akan bikin kalian tampil wangi Tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review Pokok-pokok budget friendly buat kalian semua Guys, thanks a lot buat kalian yang udah like, subscribe Dan dukung channel gue guys Thanks banget, it means a lot for me Dan buat kalian yang belum, silahkan klik Like, subscribe, dan launching notification-nya Karena gue akan upload video baru Setiap harinya buat kalian semua Ya, kalau misalnya gue ada Satu hari, dua hari gue gak upload Ya, mungkin gue lagi sibuk banget ya Tapi gue akan coba untuk Upload video baru buat kalian semua Dan buat kalian yang request-nya belum gue penuhi Sorry banget Gue terus bersabar guys Gue akan berusaha karena gue banyak sekali Request dari kalian semua Dan gue akan coba untuk penuhi kalian semua, oke? Oke guys Hari ini gue mau bahas satu parfum Oke, jadi Beberapa minggu terakhir ini kan gue sering Bahas satu parfum clone Rata-rata itu dari parfum Timur Tengah Latafa, Maisha Alhamra, Afnan, Armaf, Paris Corner, Fragrance World, right? Sekali ini gue mau bahas yang sedikit beda Bukan dari Timur Tengah Jadi, dua hari yang lalu Gue ke rakstore Dan gue hunting-hunting-hunting Gue sebenarnya coba untuk recording Mau kasih lihat kalian rakstorenya Tapi Gue kena tegor sama penjualnya Katanya gak boleh video Gue gak tau ya Kenapa yang Youtuber-youtuber yang di Amerika tuh Boleh Apa namanya Recording ya Mungkin mereka pake yang Kayak GoPro di dada atau apa Gue gak tau deh Gue juga gak ngerti lah Tapi gue kemarin Tengah tegor Jadi gue Yaudah, janganlah Kita ikutin aturan Karena disini Kanada Bukan Indonesia Oke? Oke guys Baik lagi ke parfum Jadi parfum yang gue mau bahas kali ini Bukan dari Timur Tengah Ini gue ketemu di rakstore Gue gak tau Kalian tau gak parfum ini Tapi gue Parfum ini cukup terkenal di Kanada Di North America Ini parfum yang gue maksud adalah Sergio Tachini Dan ini yang seri Tuomo Oke? Parfum ini agak susah didapet Ya Jadi Gue kemarin ke rakstore Gue kebutuhan kelihatan ini Harganya gue dapet 20 dolar Murah aja Tapi Kayak apa Yuk kita bahas Sama-sama Oke Yang tadi gue bilang Ini Dari House of Sergio Tachini Oke Di sini Ini Ini parfum Desainer ya Guys ya Desainer dari Italia Tapi gue dapet Sangat-sangat murah 20 dolar Di rakstore Itu Kayak Hidden gem lah ya Ini gue rasa Kalau kita beli online Mungkin harganya Di atas 30 dolar Oke? Jadi Kita bahas presentasinya Dari kotaknya ini Kita bisa lihat dari Ini silver ya Kayak kaca ya Terus depannya ada Sergio Tachini Womo Oke? Konsentratnya EBT Gedenya 100 ml Di atasnya Gak ada apa-apa Samping-sampingnya Gak ada apa-apa Belakangnya Dia ada Ingredient Sama hologramnya Segala macem Di bawahnya Ada barcode Sama budgnya No No Budgnya di belakang Gue kebetulan Pas gue dapet ini Gue cek langsung Budg yang gue dapet Ini gue bukan Gak dapet budg pertama Gue dapet budgnya Yang udah Budg yang Baru-baru keluarnya Ini parfum Gue cek Di internet Udah rilis Dari tahun 2016 Itu berarti Udah 8 tahun Yang lalu Oke? 8-9 tahun Yang lalu Jadi ini Gue dapet Keluaran 2024 Jadi Budg Baru banget Oke? Presentasinya Kayak gini Kita buka Bentuk botolnya Kayak gini guys Kita sampingin dulu Nah disini aja Nah Oke Jadi penampangan botolnya Kayak gini Dia Bening Jusnya putih Sergio Tachani Tachini Susah namanya Uomo Tutupnya kayak skrup Ya Jadi gak ada apa-apa Cuma konsenternya IDT That's all Jadi gak ada apa-apa Simple sekali Simple banget Ini Jadi yang tadi gue bilang Gue dapet ini Sekitar 20 dolar Itu harganya Sekitar 200 ribu ya Tutupnya sendiri guys Mungkin ini keliatannya Kayak berat Kayak neko Kayak Besi ya Enggak guys Ini murahan banget Plastik enteng banget Desainnya aja Yang kayak skrup Tapi ini Enteng banget Bener-bener super enteng Jelek Tapi Ya 20 dolar lah Apa yang kita Harapkan Oke Terus Udah gitu Jusnya putih Oke Gue udah pake ini Satu kali Oke Kemarin Gue pas beli Gue langsung buka Gue langsung pake Kita tes lagi Kita tes di Tangan gue Dan gue inget Hari ini gue belum pake Part Oke Kita liat Artemisernya Artemisernya Bagus guys Dia nyebar banget Oke Oke Ini Definitly Bukan Parfum Oke Openingnya Alkohol banget guys Sampai sakit Mata gue Ini Definitly Bukan parfum Yang light Ini parfum Cukup-cukup Kuat guys Oke Openingnya Sintetik Sama alkohol Banget Sintetik Alkohol Banget Citrus Banget ya Guys ya Oke Ini kita bisa cium Pertama kali kita Opening Pertama Kemarin gue pake ini Gak sesangar Sekarang deh Baunya deh Ini kok baunya Kuat banget ya Habis sakit Hidung gue Oke Alkohol Sintetik Citrus ya Dia citrus banget Nah ini udah Lumayan nih Baunya udah lumayan Alkoholnya udah mulai Mulai agak Masih kecium Alkoholnya Tapi agak-agak Menurun ya Oke Ini pertama kali Kita semprot Yang Bener-bener Kecium Banget Itu citrus Sama Lavender Ada sedikit-sedikit Spice Dan Ini kayaknya Bau woody Woody atau leather Mungkin ini Nanti Dryden Bakal kecium Woody atau leather Jadi Baunya citrus Spicy Sama lavender Ini baunya Fresh ya Tapi openingnya Gak banget guys Alkohol Masih Sintetiknya Kuat Banget Sampai mata gue Sakit Hidung gue juga Sakit Sampai pilek Ini bau woody Guys Oke Jadi Gue bisa cium disini Tiga yang sangat-sangat Mencolok guys Tiga yang sangat-sangat Kuat disini Woody Citrus Sama Spicy Tapi guys Ini Untuk ukuran 20 dolar Ini baunya Enak Guys Ini baunya Enak Kemarin Gue Tes Pake Pertama kali Itu Sekuat Sampai 6 jam Dan ini Cocok banget Untuk kalian Di Indonesia Yang udara Panas Karena Ini Bau-bau Fresh Bau-bau Citrus Yang cocok banget Buat udara panas Terus Ada bau sedikit Woody Yang bikin kalian Kelihatan maskulin Maco Sama spice Ini enak Ini enak banget Gue gak Nyangka Ini memang Memang Terkenal Di North America Ini Di Kanada Merk ini Sergio Tachini Ini memang sering Disebut Ya Yang seri Uomo ini Khususnya Gue Cari Seperti cari di internet Tapi gue gak dapet Di internet Kosong Dan mereka Kayaknya gak continue Atau apa Kurang laku Atau terlalu laku Atau apa Sampai gue kemarin ketemu Gue senang banget Gue pikir Wah Akhirnya gue dapet juga nih Jadi ini Sergio Tachini Pertama gue Dan gue harus bilang Gue Cukup terkesan loh guys Cukup terkesan Dengan baunya Yang citrus Woody Spicy ini Gue cukup terkesan guys Gue Bukan cukup terkesan Gue sangat terkesan Gue gak nyangka Baunya kayak gini Mungkin guys Karena ini gue dapet Batch baru kan ya Jadi gue udah cek Batchnya Sebelum gue bikin Review Gue cek Batchnya Gue dapet Batch 2024 Berarti itu Batch sekitar Mungkin 1 bulan 2 bulan yang lalu ya Mungkin Kalau kita beli Dapet yang Batch-batch Awal-awal Mungkin Kita bisa dapet Performancenya SPL Lebih dari Lebih dari Ini 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 bukan Ini bukan Parfum yang lemah Ini salah satu Parfum yang Kuat Ini Ini gue kemarin Kuat sampai 6 jam Tapi gue bilang Untuk performance Gue bilang Masih bisa lebih Sekitar 7 jam Ya kan Karena kan parfum Kalau kita pake Pake-pake-pake SPL aslinya Baru keluar Jadi ini gue bilang Bisa sampai 7 jam lah ya Ya Karena ini sangat-sangat Strong banget Dan juice-nya itu Enak banget guys Bener-bener Enak banget Jadi Spicy Citrus Jadi kalian dapet Fresh dari Fresh dari Citrusnya Itu cocok buat Musim panas Terus kalian dapet Sisi-sisi Macho maskulin Dari woody-nya Terus kalian dapet Longevity Dari Si Spicenya Jadi Di kombinasi Ini baunya Enak banget Kalau kalian tanya gue Ini clone apa Jujur Gue bisa cium Agak-agak Sedikit Bau-bau Kayak Parfum Sport Gitu Kayak Prada Sport Mungkin Ya Yang tipikal Tipikal Spicy Citrus Gitu Tapi enggak guys Agak beda guys Gue Gue Rasanya Dia enggak 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 Coba Inspire Apapun Disini Karena Baunya Sedikit Unik Ya Sedikit Beda Sama Parfum Parfum Yang pernah Gue cium Jadi Overall Gue bisa Kasih Nilai Ini Mungkin Gue bisa Kasih 7,5 Dari 10 Guys Karena Buat Gue Desain Botol Bagus Presentasenya Simple Aja Oke Kita Ngomong Tutup Jelek Banget Botolnya Bagus Simple Enak Di Tangan Terus Kecuali Openingnya Yang sangat Offense Dengan Alkohol Dan Sintetik Yang Kuat Dia Pas Dry Down Baunya Enak Banget Jadi Enak Simple Baunya Unik Lain Daripada Yang Lain Terus Dengan Longevity Dia Taruh 6 Jam Karena Gue Dapet 6 Jam Kemarin Gue Belum Test Lagi Terus Cocok Buat Musim Panas Cocok Buat Musim Dingin Jadi Versatilenya Oke Jadi Gue Bisa Kasih 7,5 Dari 10 Apakah Gue Recommend Ini Kalau Kalian Bisa Dapetin Ini Di Indonesia Ini Gue Juga Nggak Nyangka Bakal Seenak Ini Kalau Kalian Bisa Dapetin Indonesia Boleh Ini Gue Dapet Memang 200 Ribu Cuman Ini Parfum Harganya Kalau Di Atas 300 Ribu Enggak Worth it Ya Kalau Di Atas Di Baw 200 Ribu Atau 200 Ribuan Di Baw 300 Ribu Sorry Atau 200 Ribuan Itu Gue Rasa Worth it Jadi Kalau Kalian Bisa Dapetin Ini Juga Desain Desain Desainer Dengan Harga Segini Wow Makanya Gue Suka Bilang Kadang Kadang Raktor Kadang Gue Harus Rajin Pergi Kadang Kadang Nongol Yang Kayak Gini Hidden Gini Gue Bener Blank Kalian Ada Nggak Di Indo Tapi Kalau Kalian Ada Di Indo Ini Gue Rekomen Rekomen Buat Kalian Untuk Dibeli Karena Fresh Style Oke Fresh Banget Enak Baunya Fresh Trus Spicy Woody Ya Ini Segala Umur Cocok Ini Klasik Tapi Sentuhannya Modern Oke Jadi Klasik Modern Begitu Di Keluatan Tahun Yang Lalu Tapi Bisa Cium Bawa Modern Oke Anak Anak Muda Ini Cocok Banget Kalian Pergi Kerja Pergi Sekolah Pergi Kuliah Ini Pas Banget Kalian Enggak Offense Kecuali Opening Oke Jadi Ini Gue rekomen Banget Buat Kalian Jadi Sekian Aja Review Gue Hari Ini Buat Ini Sergio Tachini Uomo Oke Parfum Nya Gue Jangan Nyangka Bakal Seenak Ini Karena Kemayu Pas Gue Coba Gue Gak Gitu Terkesan Tapi Kok Hari Ini Gue Terkesan Ya Mungkin Ya Itu Karena Kita Pakai Berapa Kali Baunya Makin Menguat Oke Jadi Thanks Banget Buat Kalian Yang Udah Tongkongin Channel Gue Thanks Banget Udah Support Channel Gue Yang Belum Like Subscribe Silahkan Klik Like Subscribe Dan Terus Dukung Channel Gue Jadi Gue Akan Review Semangat Review Paham Wajar Friendly Buat Kalian Oke See you In Next Video Guys Thanks Ciao Tips Five quotes Three One Two Five Three